Ya ketika Kaesang resmi mendeklarasikan dirinya pindah atau masuk ke partai PSI Pemirsa, bukan pindah karena memang Kaesang belum pernah memegang kartu tanda anggota PDIP Pemirsa. Tapi yang jadi pertanyaan ketika Kaesang sudah resmi menjadi anggota partai, petugas partai PSI, bukan hanya persoalan PDIP saja yang menjadi penting, tapi apa strategi dibalik masuknya Kaesang ke PSI. Apakah ini menandakan keluarga Jokowi demokratis atau jangan-jangan Jokowi main dua kaki politik dinasti, dan juga menegaskan hubungan yang memang tidak harmonis antara PDIP dan Jokowi Dodo. Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia Malam hari ini, dua pengamat politik dan komunikasi politik hebat kita sudah bersama saya di Studio TV One, Mas Nyarwi dan juga Bang Henry Satrio. Selamat malam. Selamat malam, Cacat. Selamat malam. Ini adu analisis ini pasti ya. Kalau tadi kita sudah melihat pengantar di Apa Kabar Indonesia Malam, sekarang saya mau satu persatu dulu. Mungkin ke Mas Nyarwi terlebih dahulu. Analisis dari Mas Nyarwi, kira-kira strategi apa sih dibalik Kaesang masuk PSI? Apa ini? Ada apa ini? Ya, sebenarnya kalau bukan Kaesang anak Pak Jokowi, saya kira tidak sebo ini kan gitu. Nah, tetapi begitu ini kita lihat Kaesang ya sebagai anaknya Presiden Jokowi, Nah, ini kemudian implikasinya dalam spekulasi-spekulasi politik itu muncul banyak, Cacat. Yang pertama misalnya ya, ya apakah itu mencerminkan demokrasi di keluarga Pak Jokowi ya? Pilihannya bisa beda-beda. Ya, saya kira itu bisa juga seperti itu. Karena banyak juga ya di keluarga besar itu orang punya preferensi partai politik yang berbeda. Tapi kan kita tahu di PDIP ini ada aturan kan, yang seringkali disampaikan oleh PDIP ya, satu keluarga itu ya satu partai kan gitu. Nah, tetapi kan kita juga tahu Kaesang ini sudah berkeluarga sendiri kan gitu. Sehingga ada kebebasan kan gitu. Nah, cuma kemudian kan spekulasi berikutnya saya kira gini ya, dengan kita lihat posisi PSI yang kemarin-kemarin nada-nadanya itu kan lebih memberikan sinyal dukungan kepada Pak Prabowo dibandingkan Mas Ganjar misalnya. Ini kan kemudian ada spekulasi, nah apakah ini wujud ekspresi dukungan secara tidak langsung gitu ya, dari keluarga Pak Jokowi misalnya melalui Kaesang di sini kepada Pak Prabowo misalnya begitu. Nah, bahkan mungkin bisa juga ada tafsir yang mungkin bisa meluas lagi gitu ya. Nah, ini bagaimana dengan PDIP kan gitu? Padahal di keluarga Pak Jokowi kan kita tahu banyak yang dibesarkan dengan PDIP kan gitu. Dalam proses pemilu, pilkada, seperti itu. Nah, tadi misalnya di pengantar tadi, jangan-jangan ini ada peluang nih bahwa PSI dengan masuknya Kaesang gitu, itu justru bisa kemudian, ini sebagai partai non-parlemen, walaupun tidak signifikan sampai hari ini di parlemen, tetapi di mata anak-anak muda ini penting kan gitu. Nah, dari situ kemudian siapa tahu ada peluang misalnya PSI ini juga ada kemungkinan bisa beloknya mendukung Mas Ganjar kan gitu. Caca, kita kan tahu ya, tidak hanya koalisi, tidak hanya pasangan ketua umum partai dan koalisinya yang terakhir-terakhir itu belok-beloknya cepat gitu ya. Jangan-jangan juga saya kira dukungan partai juga mungkin juga itu berbelok-belok gitu loh. Artinya berubah, berubah ini termasuk misalnya termasuk di sini PSI. Tetapi juga begini Cak, berbagai spekulasi itu, itu saya kira wajar ya, karena publik kan juga pasti akan membaca. Karena yang kita tahu ya, politik hari ini itu kan politik yang ekspresif, yang simbolik-simbolik gitu ya, statement-statement. Bahkan termasuk misalnya tadi ya ketika terima KTA gitu, saya kira kan juga tidak secara spesifik tentang bagaimana posisi Kaesang di PSI, nanti perannya kayak apa gitu ya, mewarnai kayak apa di PSI gitu misalnya, belum ada juga yang ke arah sana statement-statement itu gitu. Nah, belum lagi misalnya kalau itu dikaitkan dengan katakanlah ya, visinya terkait dengan anak muda dan lain-lain, itu belum sampai ke sana. Bang Hensal seperti apa? Kalau saya melihatnya ini bentuk dari kejeniusan politik seorang Joko Widodo ya. Wow. Jadi saya yakin, kalaupun ada itu pasti sedikit sekali, rakyat Indonesia yang kemudian sudah mengetahui langkah politik Pak Jokowi. Jadi menurut saya ini sebuah langkah jenius yang tidak diperkirakan orang ya. Sebagai sosok sederhana, datang dari Solo, dua kali diberikan dukungan oleh PDI Perjuangan sebagai Wali Kota, sebagai Gubernur Jakarta, kemudian Presiden dua kali, yang mungkin sosoknya tidak diperhitungkan oleh PDI Perjuangan, bukan tidak diperhitungkan, diperhitungkan tapi tidak optimal ya. Di PDI Perjuangan sering disebut sebagai petugas partai, ternyata memiliki daya kejeniusan politik yang luar biasa. Jadi artinya, pertama diperlihatkan dia mendukung si rambut putih, kemudian terlihat saat ini secara kasat mata mendukung Pak Prabowo, kemudian ada isu dua pasang calon, kemudian didorong Gibran Ari itu juga bertemu di rumahnya. Jadi ini kan pertanyaan besar nih, katanya walaupun Mas Kaisang sudah punya kakak, tapi kemarin itu bertemunya di rumah Pak Jokowi, yang memang menandakan dia ini anaknya Pak Jokowi. Jadi kalau kemudian semuanya kan waktu itu merabah-rabah kemana Pak Jokowi akan berlabuh pasca menjadi Presiden Republik Indonesia, ternyata bukan ke PDI Perjuangan kalau saya melihatnya. Karena PDI Perjuangan tidak bisa goyah, tegak lurus ke Megawati Soekarno Putri, dan memang lem kebangsaannya itu, lem ideologisnya adalah Soekarno, jadi bukan Pak Jokowi. Maka muncullah isu Pak Jokowi akan berlabuh di Gerindra, karena sudah disiapkan kuci rumah oleh Gerindra. Ternyata anaknya yang bungsu yang terlebih dulu bergabung dengan PSI. Di PSI ini kita tidak perlu terlalu jauh menganalisa Kaisangnya, tapi yang kita lihat adalah Jokowinya. Maka kalau kemudian saya dengar selentingan besok, akan ada rapat besar, dan kemudian Mas Kaisang akan dilantik sebagai Ketua Umum PSI, saya tidak kaget. Karena memang yang kita lihat adalah sosok Jokowinya. Lantas bagaimana dengan isu atau rumor politik selanjutnya, yang pernah menyebutkan bahwa Mas Ganjar akan berlabuh di Gerindra sebagai Wakil Ketua Umum misalnya. Ini adalah langkah-langkah kejeniusan Pak Jokowi yang menurut saya yang menyelamatkan dirinya dan dinastinya pasca dia menjadi Presiden. Oke, pemirsa malam hari ini saya memang tidak berhasil menghubungi perwakilan atau elit dari PDIP, karena mereka memang masih rapat memikirkan hal ini mungkin saja. Bahkan juga PSI juga belum bisa hadir di Apakabar Indonesia malam. Tapi saya agak bingung ketika pertanyaan pertama kepada narasumber, yang dibahas oleh narasumber saya dengan analisis yang tajam adalah Jokowi, Jokowi, Jokowi. Apakah memang alasan Kaesang memutuskan untuk masuk ke PSI bukan karena keputusan sendiri, ting-tengnya adalah Jokowi? Sesaat lagi.